Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lanjutkan Ini bahasan terakhir dalam materi Kesetimbangan kimia Itu adalah Aplikasi kesetimbangan dalam industri Jadi sebenarnya apa sih Kaitannya kita belajar kimia Sebenarnya ini Penggunaannya ya secara Jauh itu adalah Bagaimana kita bisa menciptakan Suatu industri kimia yang Sangat efektif dan efisien Karena Disini ya bisa kita lihat Prinsip industri itu adalah Mendapatkan hasil semaksimal mungkin Dengan biaya seminimal mungkin Jadi ketika ada Kita butuh ya reaksi Misalnya di industri-industri petrokimia Atau pembuatan suatu Senyawa gitu Misalnya pembuatan NH3 Nah itu kita harus mencari cara Bagaimana caranya supaya NH3 Yang dihasilkan itu sangat banyak Tapi biayanya seminimal mungkin Efisien Ini contohnya adalah Proses Haberbos dan proses kontak Haberbos ini adalah Proses pembuatan NH3 Atau amonnya Dan proses kontak ini adalah Pembuatan H2SO4 Ini adalah zat-zat yang Banyak digunakan dalam Kehidupan Laboratorium ya Sebagai pelarut Lalu dalam industri itu Sangat banyak dibutuhkan Karena bisa juga digunakan Ratalis Atau juga sebagai Raktan Oke kita bahas Mulai dari Pembuatan amonia ya Medasakan proses Haberbos Ini reaksinya seperti ini Ya Ini reaksinya Kalau kalian lihat Delta H sama dengan Min 92,4 kJ Berarti reaksinya Adalah Exotherm Ya disini Exo Atau melepaskan Kalor Ya Maka Untuk kondisi ini Ya Supaya mendapatkan Hasil yang optimal Suhunya harus 400-600 derajat celcius Ya cukup besar Lalu tekanannya juga Lumayan besar ini Kurang lebih 140-100 Eh sorry 340 ATM Ya Lalu Katalisnya ini adalah Serbuk besi Yang dicampur dengan Fe Al2O3 Dan K2OO Banyak sekali Katalisnya Ya Maka dalam industri ini Sebenarnya kalau kalian lihat Ya akan banyak Katalis disitu Kenapa katalis Karena katalis yang bisa Membuat suatu reaksi Menjadi efisien Ya Dengan hasil sebanyak mungkin Waktunya lebih Cepat Tapi Biayanya Seminimal mungkin Lalu Amonia yang terbentuk Akan segera dipisahkan Supaya apa Supaya tidak terjadi Kenapa Karena kan yang dibentuk NH3 ya Kenapa disini NH3 nya harus segera dipisahkan Supaya gak balik lagi Jadi N2 Ditambah 3H2 Tuh Karena reaksinya adalah Kestimbangan Reversible Nah ini prosesnya Ya Skema pembuatan Amonia Di buku kalian ada Lebih jelas Bisa silahkan kalian Lihat di buku Ya Sirkulasinya Mulai dari mana Dari mana Dari mana Ada penjelasannya juga Di buku Silahkan kalian baca Kalau kalian bingung Boleh tanya Sama saya Oke Selanjutnya adalah Pembuatan asam sulfat Menurut proses kontak Asam sulfat adalah H2SO4 Tadi sudah saya jelaskan ya Asam sulfat dan Amonia ini banyak Digunakan dalam Industri maupun Di laboratorium Tuh Makanya butuh Banyak banget Dibikin Oke ini tahapan Pembentukan asam sulfat Ini reaksinya Bertingkat Ya 3 kali Nih Ya bisa Kalian lihat Disitu Ya Ada reaksi pertama Reaksi kedua Oh ternyata 4 kali Rupanya Sampai kita Mendapatkan H2SO4 Ya Di 4 tahap Reaksi ini Ya Dari 4 tahap Reaksi ini Masing-masing Memiliki Karakteristiknya Masing-masing Ternyata Ya Yang paling penting Adalah Tahapan yang paling penting Adalah Di reaksi nomor 2 Kenapa Di reaksi nomor 2 Karena reaksi nomor 2 Ini ya Untuk Pembentukan SO3 Disini Ini penting Nah Kalau kalian lihat Ini tahapan penting Untuk reaksi nomor 2 Ini Ada kondisi-kondisi Untuk mendapatkan Hasil yang optimal Pertama Suhunya Itu suhu harus 400-450 derajat Celcius Tekanannya hanya 1 ATM Aja Dan katalisnya Adalah V2O5 Disini Nah ini Spesifik nih Katalisnya Ya Dan biasanya Dalam suatu Reaksi Itu suhu Tekanan Dan katalisnya Spesifik Ya Untuk mencapai hasil yang optimal Kriteria-kriteria ini Harus Kalian penuhi Seperti itu Oke Ternyata hanya ini Yang bisa kita bahas Dari aplikasi Kesetimbangan kimia Di dalam Industri Nah ya Jadi kalian Udah belajar Kesetimbangan Buat apa sih bu Nah ini buat ini Ini nanti Nanti kalau kalian kuliah Ambilnya teknik kimia Kalian akan Banyak membahas Tentang Ini Bagaimana Kalian mengefisienkan Suatu Reaksi ya Bisa Seefisien mungkin gitu Jadi anak-anak teknik kimia itu Selain belajar kimianya Belajar fisikanya juga Karena prosesnya Semua disitu Ya Bagaimana caranya Kita Gunakan Alatnya apa Dengan proses apa Modalnya berarti Apa aja yang harus dibuat Nah itu kalian Susun tuh Bagaimana Flownya di Dalam Fabrik Seperti tadi ini Nah membuat skema ini Bagaimana Seefisien mungkin Supaya hasil produk Yang dapat banyak Tapi biayanya Bisa minimal Nah ini yang dilakukan Oleh anak-anak teknik kimia Kalau tertarik Silahkan kalian cari-cari tahu Ya Oke Ini aja yang bisa saya Jelaskan Ya untuk Aplikasi dari Kestimbangan kimia Di Industri Sebenarnya banyak Bisa kalian nanti Kepoin Kalian bisa googling Itu banyak banget Ya apa-apa aja Rata-rata Reaksi Kimia dalam industri itu Kebanyakan adalah Reaksi kesetimbangan Lalu Kondisi-kondisinya Apa-apa aja Ya Oke Segitu aja yang bisa saya sampaikan Kalau ada yang Kalian mau distribusikan Boleh Jawabkan saya langsung Boleh juga tanya di kelas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati